Lawatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ke enam negara Asia akhirnya juga didominasi Perang Israel Hamas dengan tewasnya belasan anak-anak dan remaja di dataran tinggi Golan akibat serangan roket. Israel langsung membalas dengan menggempur posisi kelompok militan Lebanon Hezbollah. Dataran Tinggi Golan adalah wilayah yang disenggatakan di perbatasan Suria dengan Israel dan direbut Israel dalam Perang Arab-Israel tahun 1967. Pada 1981, Israel menganeksasi dataran tinggi Golan sebagai bagian wilayahnya di tengah penolakan dari PBB. Dalam lawatannya ke Asia, Menteri Luar Negeri Blinken menekankan Amerika Serikat tetap mendukung hak Israel membela diri sambil tetap mengupayakan genjatan senjata. Amerika Serikat juga aktif dalam pertemuan yang berupaya menghidupkan kembali genjatan senjata dan pembebasan sandera di Roma. Tapi dengan memanasnya front di Israel Utara melawan Hezbollah pemerintah Amerika Serikat, kini khawatir yang terjadi justru meluasnya konflik. Tidak terkenal seperti atas ini sejak bulan, itu harus menyebabkan kembali kebiasaan atau risiko kebiasaan yang lebih besar. Israel mempunyai kebiasaan untuk melindungi diri sendiri. Seperti kami berkata banyak-banyak kali, itu tidak lebih betul hari ini dari minggu dan minggu sebelumnya. Israel terus menggempur Libanon Selatan sebagai balasan terhadap serangan di dataran tinggi gelap. Sementara perang berlanjut di Gaza dan pasukan Israel meminta warga sipil Palestina mengosongkan sejumlah wilayah di Gaza Tengah. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.